ya berat bisnis kan walaupun gak nanti 12 cash powerbanknya 2M harus dikursikan kamu tau ya iya kan harga kulak tadi terus di isinya asyik gimana? ini disekankan ini apa? jualnya powerbank boleh ya? harus mal harus mal emang boleh powerbank? boleh jika powerbank boleh ya boleh ya insyaallah boleh sebenarnya kan di laporan keuangan ini tindak ngitung gak perlu ngitung stoknya berapa iya langsung ketemu itu dimodal pentingan ini kan aset dikurangi kewajiban sama dengan modal iya sebenarnya 1 plus 8 betul sudah iya bener-bener itu ayo semain jelasin ya mas modal itu equity berarti ya? ya equity berarti berarti equity itu bersih itu bersih kan setelah ada hutangnya ada pihutangnya begini-begini orang pihutang itu sudah dianggap kekayaan kok itu? di dalam laporan makanya di sini kita seorang muslim itu ya harus punya laporan keuangan hahaha harus punya software keuangan itu tuh harus konsultasi kesana tuh ini masalah di depan wajibnya gak menentangkan lakumnya dahulu iya akhirnya musuh lah iya iya belum bisa nis tau dari mana belum dihitung ayo kita audit coba audit ayo tersiduk 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 pertemuan kemarin ada yang bilang sehari 30 juta jadi kecil 900 M dia eh 900 juta dia 1 bulan dari berapa kontrol? omset iya iya omset itu eh kan duitnya gak ada duitnya gak ada kan profit bos profitnya profitnya berubah power bank itu nantinya ini marginnya 30% oh dari mana wakil itu gak boleh loh nyepar wakil 100 juta 100 juta amin amin ubatinnya kayak seharus gitu nyepar wakil tapi yang mati yang yang kandalo ini juga ini soalnya banyak yang belum paham masalah mekanismenya seperti apa makanya kan sudah ada itu masyarakat tanpa riba masyarakat harus zakat hahaha gak ibu kromo ini bikin kaos pengusaha harus zakat mene meninggalkan riba kan wajib melaksanakan zakat juga wajib iya 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 kamu sebenarnya ga perlu dihitung itu setiap bulan pokoknya berapa aset-aset sekarang harus ada laporan ke uang laporan ke uangnya loh di print ini yang ada disini sekarang paling tidak kan 3 itu laporan itu kan laporan rugi lah ini aja pak kalau jauh-jauh tuan rumah ada pak bisa di print luar kan ada sekarang ini aja ya rugi laba terus apa lagi cashflow gitu kan laporan itu kan terus yang ketiga apa neraca neraca ini neraca inilah yang menyatakan berapa berat bisnis kita oh aku ngerti ya simple berarti neraca inilah yang kurmakannya berat bisnis kita itu disini berat bisnis ini berat bisnis 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 berat bisnis